Kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial Baik Buya pertanyaan yang pertama Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Saya hamba Allah ingin bertanya Bagaimana jika cucian baju yang ada sabunnya kejatuhan najis Sedangkan sabun merusak kesucian, solusinya bagaimana Buya? Soalnya saya susah menghilangkan sisa-sisa sabunnya Mohon penjelasannya Buya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada di dalam urusan baju najis itu Ada yang namanya membersihkan baju Ada yang namanya menyucikan baju Kalau membersihkan hanya kita ingin melepas baju dari kotoran Kalau mensucikannya harus dengan aturan Seperti itu Jadi bisa jadi sesuatu itu bersih tapi dia adalah najis Ada kotor tapi suci Yang paling tepat adalah bersih dan suci Nah sabun itu adalah untuk membersihkan Bukan menyucikan, enggak ada sabun tidak mencucikan Cuma namanya saja sabun cuci Jadi dirubah sabun bersih Sabun cuci, sabun tidak mencucikannya Yang menyucikan adalah air nanti pada akhirnya Sabun itu adalah seperti hal yang ini membantu untuk mencucikan Untuk membersihkan dulu baru nanti disucikannya Baik jika sabun anda terkena najis Masih bisa untuk membersihkan tapi tidak bisa untuk mencucikan Mungkin ini adalah mungkin yang bertanya ini pernah membaca fikir praktis Tentang fikir mesin cuci Mungkin jadi hendaknya memang di dalam mencuci itu Biar praktis itu Enggak berat itu dengan cara-cara yang sudah kami sebutkan disitu Tentunya jika harus pakai sabun Hendaknya setelah baju itu suci Sebab sabun itu kan merubah warna air Dan sebagainya menjadi merepotkan kita untuk menyuci Untuk membilasnya nanti Jadi kalau ada sabun dicampur air Maka air itu menjadi air tidak mencucikannya lagi Sehingga kalau baju kita masukkan Lalu mesin cuci kita putar Kemudian kita keringin Maka tidak suci Karena air tersebut Sudah bercampur dengan sabun Dan sabun itu tentu membuat perubahan di dalam air Maka itu menjadi suci namun tidak menyucikannya Apalagi jika nanti dibaringin dengan sesuatu yang najis Kalau ada sesuatu yang najis Kok bertemu dengan air yang tidak suci Tidak menyucikannya Air sabun Air yang terengah sabun Air yang tidak bisa menyucikannya Tak taunya bertemu dengan najis Akan jadi najis semuanya Itu harus fahami Makanya harus waspada Cuman waspada disini bukan berarti Anda harus masuk waspada Tidak Waspada bukan waspada Tapi yuk hati-hati Agar lebih mudah dalam mencucikan Mencuci baju Pertama kita sebutkan Lebihlah antara barang najis dan barang kotor Kalau barang kotor masuk kasuh Tidak pakai aturan Barang kotor bukan barang najis Anda harus bisa membedakan Ini perlu juga Ada sebab orang itu najis yang kotor dianggap najis Keringat Dipikir najis Lumpur dipikir najis Oh enggak Najis itu hanya itu saja Keluar dari ruang depan Belakang Kemudian muntahan dan sebagainya Bangkai dan seterusnya Sedikit sekali najis Yang diselagi bukan najis Dikumpulkan Cara mencuci ada besa Ada campur sabun segala macam Karena tidak perlu mencucikannya Karena dia suci Kita perlu membersihkannya saja Cuma yang perlu diperhatikan adalah Barang yang terkena najis Maka terkena najis sederhana Kalau kita letakkan besa cuci Kita guyur air di atasnya Asalkan sudah terkenang Maka digerakkan sudah suci Asalkan najisnya juga hilang bersamanya Selesai Baru nanti selalu kita kasih sabun Nah pertanyaannya adalah Dia termasuk mungkin digolongkan Dengan yang bertanya tadi adalah Golongan orang yang mencuci dengan cara salah Ternyata antara sabun Dengan air sudah dicampur Baru najis dimasukkan baju terangga najis Maka menjadilah sabun itu Dan airnya menjadi najis semuanya Lalu bagaimana cara membilasnya Oke sama Cara membilasnya adalah Habis kendur sabunnya Kasih air lagi Kasih air lagi Kasih air lagi Kemudian setelah itu Ini saya tambah Ini mungkin tidak pernah kami sambil Setelah dibilas Selesai Yang penting apa Kalau masalah busa Tidak perlu Jangan sampai hilangnya busa Kalau sampai hilangnya busa Anda akan stres Yang penting seandainya Anda jilat Tidak ada rasa sabunnya Kalau harum memang aroma Itu adalah memang dibuat Harum aroma Itu ada dimaafkan Sebetulnya aroma Aroma itu kan Aroma-aroma Aroma itu sebetulnya sesuatu Itu kan harus hilang pada dasarnya Rasanya tidak ada Ya kan Rasanya tidak ada Maka nanti Setelah Air dihabiskan Baru diguyur lagi Dengan air banyak Kemudian setelah itu Digoyang-goyang-goyang Setelah itu Biar air hilang Dan insya Allah selesai Yang jelas apa Busa jangan dianggap Seandainya mau dijilat Tidak harus jilat Sudah begitu Kalau masalah dikeras Begini masih ada busanya Ya tentulah Yang namanya Bekas sabun Itu masih tentu Tapi bukan berarti Najis ada di situ Itu sudah digambangkan Setelah itu jangan kena was-was Sudah lah Yang penting sudah anda bilas lagi Cuman yang kami sebutkan Dalam VK Praktis itu Ada cara yang mudah Biar anda tidak kena was-was Tidak capek Hendaknya anda pilah Antara baju najis Dan baju kotor Kemudian caranya pun Adalah baju didahulukan Kemudian air dituangkan Setelah itu digoyang Kemudian setelah itu Baru dikasih sabun Jangan sabun duluan Itu hanya cara saja Untuk mempermudah Kalau ternyata Sabun dulu sama airnya Maka harus dipilas nanti Dan itu butuh Air yang banyak nanti Ngerepotkan Tapi bisa saja Seperti itu Mohon dilihat Kembali ke VK Praktis Dengan seksama Agar lebih luasa Khususnya VK Praktis Bab Toharwah Nanti ada VK Masih cuci Semoga Allah memberikan Pemahaman yang benar Terima kasih telah menonton Terima kasih.